Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketuklah, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita memandang satu sama lain pagi ini. Lihatlah sesamamu, khususnya yang sudah tua ini. Semoga Anda melihat satu sama lain sambil dalam hati bersyukur, bergembira. Terutama untuk yang sudah berusia lanjut. Bersyukur, no? Senang kan? Walaupun, kalau sudah usia lanjut, banyak penyakit yang muncul. Tapi juga, bukan hanya banyak penyakit, tapi banyak pengalaman-pengalaman hidup yang indah. yang mungkin pada waktu dialami itu menjadi tantangan, menjadi kesulitan. Tetapi, kesulitan pada masa lalu itu sudah boleh dilewati sampai Anda punya usia seperti ini sekarang. Hemat saya, patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita. Tugas kita manusia ialah merawat kehidupan itu. Merawat kehidupan Anda, merawat kehidupan sesama Anda. Itu tugas kita. Tetapi yang ampunya kehidupan itu ialah Tuhan. di hari gereja katolik melalui Paus Franciscus, dia mengajak umatnya agar mari kita merayakan Ekaristi Kudus hari minggu ini dengan intensi khusus mengajak semua umat untuk memandang orang-orang tua kita, orang tua juga memandang dirinya. Yang muda juga melihat orang tuanya atau orang-orang usia lanjut. Anak-anak juga demikian. Ya syukurlah bahwa dalam gereja kita ada orang yang sudah usia lanjut. Ada orang yang masih muda ada yang remaja dan ada yang masih anak kecil. Luar biasa karunia Tuhan ini dan luar biasa juga kita merawat kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Karena ada juga di beberapa tempat gerejanya dipenuhi oleh generasi tua. yang mudahnya ke mana? Fashion show barangkali. Di stadion-stadion kota penuh orang muda. Di pub-pub publik penuh. Tapi puji Tuhan kita masih diberi kesempatan kesempatan oleh Tuhan. Dan kita kita merawat pemberian iman ini. Baik oleh generasi tua maupun oleh generasi muda dan juga generasi remaja dan anak-anak. Kita berjalan bersama dalam kesatuan gereja katolik. kita membentuk gereja sinodal. Gereja yang tidak menyisihkan satu sama lain. Tapi gereja yang jalan bersama yang usia lanjut ya dengan ritmenya pelan-pelan ya jangan dipaksa. Nanti kalau dipaksa naik pintu gereja itu dia jatuh. Biarlah dia jalan pelan-pelan masuk ke gereja. yang muda-muda ya jalan cepat-cepat masuk gereja. Anak-anak juga mungkin dia berlari-lari masuk gereja. Itulah satu persekutuan umat yang mau jalan bersama. Dan paus kita seperti Yesus dia mengajak kita untuk mari jalan bersama-sama dengan ritmenya masing-masing. tapi dalam satu kesatuan yang sama. Bahwa kita percaya kepada Kristus. Dalam Kristus kita tidak mengeksklusifkan satu sama lain. Tetapi kita bergandengan tangan. Mari kita jalan bersama. Alangkah indahnya hidup seperti itu kan? Amin. Dan memang saudara-saudari kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan ini. Dan misi Tuhan yang dia sampaikan kepada kita ialah membangun komunio, membangun persekutuan hidup, membangun suatu kesempatan hidup bersama dimana semua orang mendapat tempatnya dan dihargai sesuai dengan keadaannya. Gereja mengajak kita untuk tidak menjadi terpengaruh oleh dunia masa kini yang kadang-kadang melihat orang dari segi dia mampu bekerja atau tidak. Kalau sudah usia lanjut dia disisikan tidak perlu ada lagi. Itu bukan sikap Injili, bukan sikap seorang yang percaya kepada Kristus. Demikian juga tidak bisa juga kita mengatakan kamu anak-anak muda, kamu belum tahu apa-apa, kami yang lebih tua, lebih berpengalaman, maka kami menangani ini semua. Ini juga bukan sikap orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang memberi kesempatan kepada sesamanya sesuai dengan ritme kehidupannya sebagai manusia. Dan kita mengimani Tuhan dalam ritme kita sebagai manusia. Ada manusia yang usianya lanjut, ada manusia yang usianya masih muda, ada manusia yang usianya remaja, dan masih anak-anak. Yang penting di dalam persekutuan ini kita saling menghormati satu sama lain. Nah saudara dan saudari, bagaimana kita bisa menghormati, bagaimana kita bisa berjalan bersama, agar perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang mengembirakan, walaupun ada rasa sakit, ada penderitaan. Kalau sudah tua ya seperti tadi saya katakan banyak juga sakitnya, tapi seperti juga saya katakan tadi, ya banyak pengalaman-pengalaman indah kita, orang muda mungkin masih bersemangat, dia juga akan mengalami tantangan, kesulitan, tapi dalam hal ini, Tuhan menunjukkan cara yang terbaik untuk menghadapi situasi kehidupan ini, dengan Yesus tadi mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak berjalan sendirian, kita tidak berjalan hanya antar sesama kita ini, dan itulah peran seorang yang beriman, seorang yang beriman berarti dia mengandalkan bukan sesamanya manusia saja, tetapi dia mengandalkan Allah yang dia yakini sebagai Allah yang pasti memperhatikan saya, kapan dia memperhatikan saya, apakah sesuai dengan keinginan saya, ya saya serahkan kepada dia tapi saya yakin dia itu baik mengapa saya yakin dia itu baik ya karena Tuhan Yesus mengajarkan kalau anda memberi kepada anakmu anak minta telur anda tidak beri ulat anda tidak beri batu apalagi Allah yang maha baik itu apa apa yang anda minta yang pasti dia akan memberikan dia tidak akan meninggalkan kita sendirian maka saudara dan saudari andalan kita itu sebenarnya ialah Allah selain teman-teman seperjalanan kita ini maka memang dalam penghayatan iman kita kita juga perlu membangun relasi yang baik satu sama lain dalam keluarga kita masing-masing dalam kehidupan sebagai suami dan istri anak dan orang tua itu adik dan kakak kemudian saudara jauh saudara dekat ya diharapkan kita bisa saling menolong satu sama lain kemudian lebih luas dari itu dia sebagai teman sesama saya dalam iman akan Allah itu juga sebagai bangsa dan negara ini kami orang Indonesia mari kami berjalan bersama saling menolong satu sama lain tetapi iman kita memberi kekuatan lebih dari itu bahwa ada Allah yang menyertai kami ada dia yang menolong kami ada dia yang membisikkan kepada kami lakukanlah yang baik mintalah kepada Allah itu jangan ragu-ragu dalam hal apapun carilah dia ketuklah pintunya dia pasti akan memberi nah saudara dan saudari itulah kurang lebih keyakinan saya juga saya amat meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini benar adanya dan itu akan meneguhkan perjalanan kita masing-masing anda juga yang sudah berusia lanjut pasti punya pengalaman dimana anda sendiri menemukan oh ya Allah itu ada Allah itu tidak meninggalkan kami dan mudah-mudahan pengalaman itu meneguhkan perjalanan bersama kita dalam keuskupan ini dalam gereja di paroki katedral ini ataupun dimana saja anda bernaum dalam paroki kita yang jelas ialah bahwa kita disatukan dalam iman akan Tuhan Yesus ini dan dalam arti tertentu Yesus juga menunjukkan jalan bagi kita bagaimana caranya berbicara dengan Allah itu bagaimana caranya kami meminta kepada Tuhan itu dia beri petunjuk berdoa berdoalah duduklah di gereja ini duduklah di rumahmu atau duduklah di tempat-tempat dimana disediakan tempat yang khusus untuk berdoa berdoalah disana dalam keheningan katakan apa saja paus kita cerita dia sebelum tidur malam itu biasanya jam 8 dia juga orang tua usia lanjut bahkan mungkin lebih lanjut dari usia kita semua dia kan sudah usia 86 atau 87 dan masih enerjik luar biasa dia masih bisa memimpin seluruh gereja kita di dunia ini dengan pemikiran-pemikirannya yang cemerlang dengan kehidupannya yang luar biasa mungkin kita bisa bertanya apa rahasianya ya saya rasa kalau anda misalnya ada waktu ke Roma tanya dia bapak paus apa sih rahasianya pasti dia tidak akan menjawab dengan langsung atau apalah mungkin dia akan menjawab berdoa dan memang itulah kekuatan beliau beriman berdoa tadi saya katakan berdoa dan dia punya acara harian yang tetap malam hari jam kurang lebih jam 8 pernah dia ungkapkan dalam satu seringnya bahwa dia berdoa di depan Sakrament Maha Kudus dia katakan kita penting berdoa berbicara dengan Tuhan dan bukan hanya berbicara dengan Tuhan tapi kita mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita kadang-kadang dia sering itu tidur dia ada waktunya dia mengantuk tertidur dia di depan Sakramen Maha Kudus lalu dia mengatakan mungkin Tuhan berkata kasihan juga anak saya ini capek-capek dia sampai dia mengantuk hanya dia mengatakan tidak apa-apa biar kita mengantuk-ngantuk juga yang penting mengantuk dihadapan Tuhan amin dan saya mau katakan saudara dan saudari seperti disampaikan dalam ajaran kitab suci hari ini bahwa cara kita membangun relasi dengan Allah itu ialah dengan berdoa berdoa apa saja dan dimana saja entah anda sambil berdoa di mobil atau di rumah makan atau di tempat anda bekerja lalu secara istimewa di tempat-tempat khusus yang sudah disediakan di kesukupan kita di paroki ini sudah disediakan kapel adorasi disediakan Gua Maria disediakan macam-macam sarana juga di seluruh khususupan kita semua sarana itu diharapkan membantu kita untuk membangun relasi kita dengan Allah itu yang kemudian akan mewarnai relasi kita satu sama lain dalam kehidupan ini maka kalau tadi Injil mengatakan carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan mintalah maka kamu akan diberi itulah yang kita lakukan dalam berdoa Yesus memberi petunjuk juga apa yang kita sampaikan dalam doa-doa kita dia katakan sebutlah Allah sebagai Bapak Bapak yang baik kemudian dia katakan mintalah rejeki minta rejeki untuk hari ini berjuang berusaha sambil berjuang kita mohon berkatuan agar kita mendapat rejeki hari ini dan yang juga diingatkan oleh Tuhan ialah mohonlah pengampunan tadi dikatakan disini mohonlah pengampunan seperti kami pun mengampuni sesama kami jadi mengampuni juga menjadi bagian dari permohonan kita mungkin Tuhan Yesus tahu bahwa kita manusia ini seringkali berbuat salah dan karena kita memang sering berbuat salah dia juga mengingatkan kita mohonlah rahmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni dan juga untuk diampuni oleh sesama kita dan yang terakhir juga disampaikan agar kita dijauhkan dari macam-macam pencobaan dari macam-macam kuasa jahat nah marilah saudara dan saudari dalam melanjutkan perjalanan bersama kita di keuskupan ini kita tetap meneguhkan iman kepercayaan kita kita berjalan bersama Allah sambil kita membangun berjalan perjalanan bersama sesama kita yang jelas sekali memang berbeda generasi namun kita satu dan sama dalam iman akan Tuhan Yesus Tuhan memberkati terima kasih